Perjalanan Rasulullah S.A.W ke Taif Selama 9 tahun sejak ke Rasulullah S.A.W Nabi Muhammad S.A.W Telah berusaha menyampaikan ajaran Islam Dan berusaha menyampaikan petunjuk untuk membawa baik di kaumnya di Mekah Namun, sangat sedikit yang mau menerima ajakan dia Kecuali mereka yang sejak awal telah masuk Islam Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam Tetapi siap membantu Rasulullah S.A.W Dan sebagian besar kafirin Mekah Selalu menyakiti beliau dan para sahabatnya Ambu Talib termasuk orang yang belum memulai Islam Tapi hatinya sangat menintai Rasulullah S.A.W Ia akan melakukan apa saja untuk menolong Nabi S.A.W Pada tahun ke-10 kenabian Ketika Abu Talib meninggal dunia Kaum Kufar semakin luasa untuk mencegah perkembangan Islam Dan menyakiti kaum Muslim Karena keadaan tersebut Rasulullah S.A.W Pergi ke Ta'if Di sana ada suatu kabilah Bernama Thakif Yang sangat banyak anggotanya Beliau S.A.W Berpendapat Jika mereka memulai Islam Maka kaum Muslimin akan terbebas dari sisaan kaum kafirin Dan akan menjadikan kota itu Sebagai pusat penyebaran Islam Setibanya di Ta'if Nabi S.A.W Langsung menemui tiga orang pemuka masyarakat Dan berbicara dengan mereka Mengajaknya kepada Islam Juga mengajak mereka untuk ikut membantu penyebaran agama ini Namun Mereka bukan saja menolak Bahkan Adat bangsa Arab yang terkenal dengan penghormatannya Terhadap tamu Tidak mereka tunjuk Mereka menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk Mereka Menunjukkan rasa tidak suka dengan kedatangan Nabi S.A.W Pada mulanya Beliau berharap kedatangannya kepada tokoh masyarakat itu Akan disambut dengan baik dan sopan Tetapi sebaliknya Salah seorang di antara mereka Ada yang berkata Wahai Kamukah yang dipilih Allah Sebagai Nabi S.A.W Yang lain berkata Apakah tidak ada orang selainmu Yang lebih pantas dibeli Allah Sebagai Nabi Yang ketiga berkata Saya tidak mau berbicara denganmu Karena jika kamu memang benar seorang Nabi Seperti yang kamu lakukan Dan kemudian aku menolakmu Tentu tidak akan mendatangkan bencana Dan jika kamu berbohong Maka tidak ada gunanya berbicara denganmu Setelah menemui mereka yang sulit Untuk diharapkan itu Nabi S.A.W Berharap anda dapat berbicara dengan selain mereka Inilah sifat Nabi S.A.W Yang selalu bersungguh-sungguh Teguh berdirian Dan tidak mudah memutus asa Ternyata Tidak satupun di antara mereka Yang mau menerima beliau Bahkan Mereka membentang Rasulullah S.A.W Keluarlah kamu dari kampung ini Pergilah kemana saja sesukamu Ketika Nabi S.A.W Sudah tidak dapat mengharapkan mereka Dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka Mereka telah menurut para pemuda Kota agama kepentingan S.A.W Lalu mengganti Mencacik Serta melepari beliau dengan batu Sehingga sambil beliau Memang dengan darah Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah S.A.W Tinggalkan ta'if Ketika pulang Rasulullah S.A.W Menjumpai suatu tempat yang dianggap aman Dari kejahatan mereka Beliau S.A.W Berdoa kepada Allah S.A.W Ya Allah Aku mengadukan kepadamu Kelemahan kekuatanku Dan sedikitnya Daya upayaku Pada pandangan manusia Wahai yang maha rahim Dari sekalian rahimin Engkaulah Tuhannya Orang-orang yang merasa lemah Dan engkaulah Tuhanku Kepada siapakah engkau serahkan diriku Kepada musuh yang akan menguasaiku Atau kepada keluarga ku yang engkau berikan segala urusanku Tidak ada suatu keberatan Asalkan tetap dalam ribamu Afiatmu Lebih berharga bagiku Aku berlindung kepadamu Dengan nur wajahmu Yang menginari segala kegelapan Dan yang membaguskan urusan dunia dan akhirat Dari turunnya murkamu Atasku Atau turunnya azabmu Atasku Kepada engkaulah Kuadukan keadaanku Hingga engkau ridau Tidak ada daya dan upaya Melainkan denganmu Demikian sedihnya doa Nabi Sehingga Jibril alaih salam Datang memberi salam kepada beliau Dan berkata Allah subhanahu wa ta'ala Telah mendengar perbincanganku dengan kaummu Dan Allah juga mendengar jawaban mereka Dan dia telah mengutus kepada Malaikat penjaga gunung Agar siap melaksanakan apapun perintahmu Kepadanya Malaikat itu pun datang Dan memberi salam kepada Nabi Surah wa ta'ala Seraya berkata Apapun yang engkau perintahkan Akan pulaksanakan Bila engkau suka Akan membetulkan kedua gunung wisabi kota ini Sehingga Siapapun yang tinggal diantara keduanya Akan mati terhimpun Jika tidak Apapun hukuman yang engkau inginkan Aku siap melaksanakannya Rasulullah s.w.t Yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab Saya hanya berharap kepada Allah s.w.t Andaikan Pada saat ini Mereka tidak menghema Islam Mudah-mudahan keturunan mereka Telah akan menjadi orang-orang yang beribadah Kepada Allah s.w.t Demikianlah ahlak seorang nabi yang mulia Kita mengaku bahwa diri kita adalah penyekunnya Tetapi Ketika kita ditimpa sedikit kesulitan Kita akan mencelah Bahkan menuntut balas Kezaliman Dibalas dengan kezaliman Sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad s.w.t Padahal Dengan pengakuan itu Seharusnya Segala tingkah laku kita Mengikuti beliau Nabi s.w.t Jika mendapat kesulitan dari orang lain Tidak pernah mendoakan keburukan Juga tidak pernah ingin menuntut balas Allahumma s.w.t Allahumma s.w.t Semoga kita semua Selalu dirahmati oleh Allah s.w.t Dan disintai oleh Nabi s.w.t Alhamdulillah